Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di landasan Pacu Hussein Sastra Negara, pesawat N250 Gatot Kaca bersiap tinggal landas. Orang yang paling berpengaruh dalam acara ini adalah Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie. Inilah penerbangan perdana N250 Gatot Kaca, yang dikendalikan oleh pilot Kapten Marwoto selama 55 menit berputar-putar di langit kota Bandung, kemudian mendarat dengan sempurna tanpa goncangan. Kode N dalam pesawat ini berarti Nusantara. Pembuatan purwarupa pesawat ini dimulai pada tahun 1986 dengan biaya negara. Kecanggihannya terletak pada teknologi dan sistem kendali yang terkomputerisasi dengan fly-by-wire. Teknologi yang disematkan ini membuat N250 menjadi pesawat penumpang canggih dikala itu. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Butuh sembilan tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri, dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus tahun 1995 ketika pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kelima puluh tahun. N250 tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga idola di beberapa airshow dunia, salah satunya di Le Bourget Airshow, Perancis, tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Pada tanggal 10 November tahun 1995, bertepatan dengan terbang perdana N250, Presiden Soeharto mengumumkan proyek N2130. Soeharto mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan proyek N2130 sebagai proyek nasional. N2130 yang diperkirakan akan menelan dana 2 miliar dolar. Ini adalah pesawat komersial pertama dalam sejarah yang menggunakan teknologi canggih. Pesawat N2130 adalah pesawat jet penumpang berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli PT Dirgantara Indonesia, menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pesawat N2130. N2130 dirancang untuk mengangkut 130 penumpang, menjadikannya pesawat komersial yang lebih besar dibandingkan N250 yang mampu mengangkut sekitar 50 penumpang. Pesawat ini direncanakan menggunakan teknologi canggih seperti Fly-by-Wire, yang sudah digunakan dalam N250. Fly-by-Wire adalah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik untuk mengendalikan permukaan pesawat, bukan menggunakan kabel dan tuas mekanis. Ini membuat pesawat lebih responsif dan dapat dikendalikan dengan lebih presisi. N2130 dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi bahan bakar dan performa aerodinamis yang optimal. Ini penting untuk menekan biaya operasi maskapai penerbangan. Konsep N2130 merupakan bagian dari visi besar BJ Habibi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri penerbangan global. Sayangnya, proyek ini tidak mencapai tahap produksi karena berbagai kendala, termasuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1997. Mimpi untuk terbang lebih tinggi kandas ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia. Kedatangan IMF yang memberikan nasihat ekonomi pada 1997 bagi Indonesia malah mematikan industri ini yang dulunya bernama IPTN. Jika krisis moneter tahun 1998 tidak terjadi, industri pesawat terbang kita mungkin sudah berkembang lebih jauh. Pemberhentian produksi pesawat ini terjadi atas negosiasi Indonesia dengan IMF. Akibat dari itu semua, proyek pesawat dihentikan. Banyak anak bangsa yang terpaksa pergi ke luar negeri, seperti ke Brazil, Perancis, Turki, Airbus, Boeing, dan Kanada. Pesawat N2130 adalah simbol dari ambisi dan potensi besar Indonesia di bidang teknologi dan industri penerbangan. Ini menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam merancang pesawat komersial yang kompetitif di pasar global. Meskipun pesawat N2130 tidak pernah diproduksi secara massal, konsep dan visi BJ Habibi untuk pengembangan pesawat ini tetap menjadi inspirasi bagi industri dirgantara di Indonesia. Pesawat ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan teknologi penerbangan yang canggih dan kompetitif. Sekarang jika kita tidak melanjutkan proyek penerbangan ini, SDM kita akan kembali ke keadaan seperti tahun 1945. Pada tanggal 1 April tahun 2014, mantan Presiden BJ Habibi dengan tekad kokoh menyatakan bahwa pesawat R-80 akan segera mengudara. Beliau menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia tetap eksis di tengah masyarakat, untuk menghilangkan keraguan terhadap kemampuan kedirgantaraan negara kita yang selama ini tampaknya sudah terlupakan. Pada bulan dan tahun yang sama, Prabowo Subianto berjanji kepada mantan Presiden BJ Habibi untuk menghidupkan kembali PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat yang merupakan gagasan BJ Habibi saat beliau menjabat sebagai Presiden. R-80 adalah pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin twin turboprop yang dibangun perusahaan pesawat Indonesia Regio Aviasi Industri. Pesawat ini memiliki kapasitas 80 hingga 92 penumpang dalam konfigurasi kelas tunggal dan dioperasikan oleh dua kru penerbang. Pesawat R-80 adalah proyek pesawat penumpang yang dikembangkan oleh Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan yang didirikan oleh BJ Habibi, Presiden ketiga Indonesia, yang juga dikenal sebagai pakar aeronautika. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pesawat R-80. Pesawat R-80 dirancang sebagai pesawat penumpang regional yang mampu mengangkut antara 80 hingga 90 penumpang. Desainnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penerbangan jarak pendek dan menengah di kawasan regional. R-80 menggunakan mesin turboprop, yang dikenal lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mesin jet. Teknologi ini membuat R-80 lebih hemat bahan bakar sekitar 20-30 persen dibandingkan pesawat jet sekelasnya, menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi maskapai penerbangan. R-80 dirancang agar dapat beroperasi di bandara-bandara dengan landasan pacu pendek dan kondisi infrastruktur yang tidak sempurna, yang banyak ditemukan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Ini membuat R-80 sangat cocok untuk wilayah kepulauan dan daerah-daerah terpencil. Proyek R-80 dimulai dengan visi besar dari BJ Habibi untuk menghidupkan kembali industri penerbangan Indonesia. Regio Aviasi Industri telah mendapatkan pesanan dari beberapa maskapai penerbangan domestik, menunjukkan minat pasar yang cukup besar terhadap pesawat ini. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo memasukkan proyek R-80 ke dalam proyek strategis nasional, menandakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pesawat ini. Namun, pada tahun 2020, proyek ini dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional karena dinilai tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, proyek ini juga harus bersaing dengan pesawat-pesawat regional lain yang sudah lebih dulu menguasai pasar global. R-80 memiliki potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun internasional, terutama untuk rute-rute penerbangan regional. Keunggulan dalam efisiensi bahan bakar dan kemampuan beroperasi di bandara-bandara kecil memberikan nilai tambah bagi maskapai penerbangan. Pesawat R-80 merupakan simbol dari upaya Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di industri penerbangan global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, proyek ini tetap menjadi harapan bagi perkembangan industri dirgantara nasional dan peningkatan kemampuan teknologi anak bangsa. Pada tahun 2015, Presiden ketiga B.J. Habibi memperkenalkan rancangan pesawat baru yang akan digarap oleh Regio Aviasi Industri, yaitu pesawat R-80. B.J. Habibi meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk dukungan pembiayaan. Beliau memaparkan kehebatan R-80 yang digerakkan oleh baling-baling, mampu mengangkut 80 hingga 90 penumpang, memiliki waktu berputar yang singkat, hemat bahan bakar, dan perawatan yang mudah. Meskipun secara fisik pesawat ini belum dibuat, Regio Aviasi sudah mendapatkan pesanan dari beberapa maskapai penerbangan komersial di dalam negeri. Manager Marketing Regio Aviasi Industri, Wuri Rezeki, menyebutkan bahwa saat itu sudah ada tiga perusahaan yang menandatangani letter of intent, yaitu 6R memesan 100 unit pesawat, kalsar 25 unit, dan trigana air 20 unit. Pada tahun 2017, mengutip dari data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Presiden Jokowi Dodo mengabulkan permintaan B.J. Habibie dan memasukkan R-80 dalam proyek nasional yang ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2023. Namun, proyek pengembangan pesawat R-80 dihapus dari proyek strategis nasional pemerintah periode tahun 2020 sampai tahun 2024 karena dinilai tidak bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Proyek strategis nasional harus selesai dalam pemerintahan akhir Jokowi. Artinya, R-80 bukan proyek jangka panjang, melainkan jangka menengah. Padahal, pesawat R-80 dirancam oleh PT Regio Aviasi Industri memiliki potensi besar untuk pasar penerbangan regional di Indonesia maupun internasional. Secara bisnis, pesawat regional bermesin turboprop lebih disukai daripada pesawat bermesin jet karena lebih hemat bahan bakar sekitar 20 hingga 30 persen. Hal ini penting bagi maskapai penerbangan karena bahan bakar adalah salah satu biaya operasi terbesar. Terlebih lagi, untuk negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur sebaik negara maju, pesawat turboprop dengan daya angkat lebih besar dan kecepatan rendah ideal untuk landasan pendek. Saat ini, pesawat ATR-72600 dan The Havillain Canada Das 8400 menguasai pasar global di kelas pesawat turboprop dengan kapasitas 80 hingga 90 kursi. ATR-72600 dioperasikan oleh 200 maskapai di lebih dari 100 negara, masih populer dengan sekitar 800 unit yang beroperasi di seluruh dunia. Pada tanggal 16 Februari tahun 2024, co-founder dari Habibie Center dan Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara, Ilham Habibie, mengirim pesan ke seluruh elemen masyarakat untuk bersatu setelah pemilu 2024. Pesan ini menjadi kode bagi Prabowo untuk menegaskan komitmennya terhadap pengembangan pesawat R-80, mengingat pentingnya industri pesawat untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa di masa depan. Dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan, memiliki industri pesawat yang tangguh adalah hal yang mutlak. Pesawat CN-235 adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di industri penerbangan global jika diberi kesempatan. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.